Jadi terakhir, ada pesan ya, ada pesan nih Tolong sampaikan Pak Cimur, makanya lah Sampaikan keluarga, kita harus bersabar, bersyukur Karena dengan kondisi pandemi ini kan Nah, jadi semua itu bukan kekuasaan Allah Mana sihat terus, karena orang sama Udah berhenti yang mana sihat itu Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel ini Jadi dalam video kali ini, kita akan mendatangi salah satu keluarga Tundatu Seripang Limahaji Sakaran bin Dada yang ada di kota Tarakat Yakni Haji Muhammad Arsyad Talib Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini Untuk mendukung channel ini untuk terus berkembang Jadi Tundatu Seripang Limahaji Sakaran bin Dada ini Merupakan yang dipertua negeri sahabat ke-8 Dari tahun 1995 hingga tahun 2002 Sejumlah posisi penting pernah dijabat oleh beliau Mulai dari Menteri Kebudayaan Belia dan Suka Negeri Sahabat Menteri Pertanian dan Perikanan Menteri Tanah dan Pembangunan Kooperasi Ketua Menteri Sahabat ke-8 Dan yang terakhir yang dipertua Negeri Sahabat ke-8 Ternyata beliau ini memiliki keturunan suku tidung Dan memiliki banyak keluarga di Kaltara Salah satunya adalah Haji Muhammad Arsyad Talib Yang merupakan sepupu sekali beliau Tundatu Seripang Limahaji Sakaran bin Dada sendiri Dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus lalu Pada usia 91 tahun Dimana almarhum meninggalkan seorang istri dan 12 orang anak Meski sudah meninggal dunia Banyak cerita kebaikan dari Tundatu Seripang Limahaji Sakaran bin Dada Yang dikenal baik hati dan senang bersedekah ini Hal tersebut diceritakan langsung oleh Haji Muhammad Arsyad Talib Yang sempat bertemu beberapa kali dengan almarhum Assalamualaikum Haji Arsyad Talib Yang telpon tadi pak Yang telpon tadi Iya Ini anaknya semua Ini anaknya nih Ini waktu saya ada Australia Ya dia melahir di Sempurna Sabah Mungkin tahun berapa ya Sekarang itu 91 murid Jadi memang apa namanya Nenek saya disana Nenek saya itu kan Haji Yusuf Memain kerja pengusaha Pengusaha Jadi terangkan-terangkan Tawaw itu kan sempurna Kepripin Sampai ke Midana gitu Makanya banyak keluarga juga disana Kepripin Datang juga itu Datang ke sini Berarti nenek ya Nenek Haji Yusuf Haji Yusuf itu bapak Nani Kai saya Jadi beliau Mamanya bersaudara dan bapak saya Oh mamanya bersaudara Jadi sepuluh sekali Oh Setiap satu nenek ini Eh dekat aja kan Beliau itu Pertama kali Tahu bahwa Banyak saudaranya Ditarakan di tanah Dari mamanya Dari mamanya Dan bapak saya juga cerita Bapak saya kalaman tinggal sempurna juga Oh bapaknya Cuma dia Sudah dua pulang ke sini kan Oh Dan ada di situ Masa peruntuk-peruntuk Tari segala macam itu ya Tidak ada komunikasi lah kan Nah itu aja sebenarnya Oh sebenarnya Mau aja kesini Cuma masalahnya Masa macam-macam Masa kelompok Masa kelompok Masa kelompok Nah Setelah itu Beliau pertama kali Bertemu bapak Pada tahun berapa? Tahun 76 76 Dengan Haji Abdoulis itu Mantan bersepidana Kedua kan Kesana? Kesabah Kesempurna dulu Kesempurna dulu Kesempurna dulu Nah dia tinggal di HIKI Pokoknya ceritanya itu Mas Rame lah Ceritanya itu kan Kalau kesana itu Itu Bapak kesana itu Memang mau ketemu dia? Iya Karena diminta datang Oh diminta datang sama beliau Iya Dia cari itu kan Tolong kalau bisa Tuhan disampaikan Katanya Dia sudah penjapan itu Dengan Bupati Pak Sutaji Tuhan Dia ucap Bupati Loh itu ada Ali Wasbar Untuk keluarganya ini Kakak ya kan? Itu kan Ali Wasbar yang tidak tahu Tapi Ali Wasbar yang tidak bisa berangkat Karena dia pegawai Yang bisa cuma saya Hahaha Dia masih kuliah waktu itu Oh Dia masih kuliah? Iya Oh bakal masih kuliah waktu itu Waktu bisa berangkat itu masih kuliah Tahun 76 Tahun 76 Tahun 76 Tahun 76 Nah itu pertama kali ketemu sama beliau itu Gimana sih Bapak melihatnya orangnya Orangnya kayak gimana sih orangnya? Nah begini waktu kami sampai di Dari Tawa Kemen naik kapal pulih disini kan Dari Tawa itu Langsung kami kesempurna Kesempurna Kemen naik dubit naik Taksi Dia bilang pak si mau kemana Kami tanya hotel Gimana sih Dia sempurna Ya tidak ada Tanya Jadi Kami cerita lah Lalu masyukir itu Kalau saya Lalu teman lagi sekarang Dimana ada Itu berjudul syndicator Diasitu rumah ya kan Yang pikir Nah ia sudah 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 itu hotel Nanti kan gitu Langsung dibawahin Ke rumah Ada orang banyak Ada orang banyak Ada orang datang yang pertama itu oh pulangkan dari Indonesia kan? aduh langsung simpung- simpung bapaknya dikipin telepon anda datang ini-ini kata saya dari kudahterakan besok pulang dia langsung pada saat dia nanti tunggu seminggu aku pulang dia ada rapatan ada perjaan akhirnya datang-datangan pulang dia pulang itu gitu lah langsung ketemuan dia tinggal di rumah sana pas kenapa waktu itu? pas saat anaknya yang pertama kawin pas pasan? pas kawan nama Aisyah itu Aisyah itu kan nama neneknya dia juga kan? pas disitu kamu waktu udah diundang begitu lah sampe seminggu lah kemudian aku ternyata baru lah nah inilah dia cerita dia sudah tau cerita itu udah ada saudara mamahnya lagi lagi satu perempuan halimah namanya kan? itu pasih bahasa tidur kalah saya padahal tinggalnya di Malaysia? oh iya yang kurang masuk sih kan? tinggal di sana dia nangis langsung mencium dia siah yang mendiam mencium saya saking senang hati ketemu lah kamu ini katanya sudah lama sudah ini katanya masih hidup ya di halimah namanya jadi saudara-saudara dengan mamahnya nih nah kalau kalau bapak pertama kali ketemu dia itu orangnya kayak mana sih? oh iya orang dia kan masih muda kan? emang orang terkenal baik ya orang makanya sampe meninggal itu kan makanya kita sebuah gimana dia suang orang dia ulama ini sebenarnya yang diperkohun siah dan siah dan siah terakhir ketemu itu jadi sama anak dia soal gamah kuat ketuli nih jadi sama anak mamah dipegangnya saya pernah waktu Yusuf nenek kita itu pegang saya pernah sempat Yusuf itu saya kelahir ke dua dia meninggal ke tujuh jadi 8 tahun dia sempat ada nih dia menasihati begini-begini dan beliau ini sebelumnya sering kesini? setelah ketemu itu setelah ketemu itu baru kesini sering kesini? tindak juga sering ada beberapa kali lah ada beberapa kali lahirnya menjadi begini yang dipertua negeri ini yang tak mungkin datang itu tahun berapa terakhir disini? waktu jaman Pak Besing Pak Besing itu tahun sekitar tahun 2003 atau 22 antara itu lah tapi memang beliau ini sangat baik ya sama keluarganya bahkan bapak pas nikah anaknya satu kapal datang satu kapal datang satu kapal datang ke nunukan itu tahun berapa Pak? 8 tahun masih ya atau berapa itu? anak secucu saya itu 8 tahun umurnya itu berarti 9 tahun yang lalu lah 9 tahun yang lalu ada di dalam biksel tapi memang beliau ini emang ada kekurunan tidurnya juga ya Pak? karena bapaknya itu Pak Yusuf dia di dalam kejaran itu dia di dalam kejaran itu dia di dalam kejaran itu tapi ketika beliau meninggal nih keluarga itu sempat kaget juga Pak? jadi saya sebelumnya sudah di kabar itu atau belum? saya tiap hari dengan anak ini habis sholat subuh pasti komunikasi maghrib komunikasi semua nanya Haji Nasir itu mantan menteri satu Haji Umar tadi itu pengusaha itu Haji Rahman itu pengusaha Jamal itu pengusaha ketua masjidnya jadi tiap kandung ke tiap berita salam Jumat salam subuh salam sahajud tiap hari itu habisnya masih nyakitnya jadi komunikasi itu tetap jadi terakhir ada pesan ya pesan nih tolong sampaikan Pak Cimun makanya lah sampaikan keluarga kita harus bersabar bersyukur karena dengan kondisi pandemi ini kan? nah jadi semua itu bukan kekuasaan Allah dimana sihat terus kenapa orang nyaman? dah berhenti yang masyarakat itu jadi saya di matanya saya tanya apa kapan beliau itu? saya bilang kan Pak Cimun baik-baik saja ke rumah kemarin sepuluh dia meninggalkan saya tanya kalau ada kabar lagi nih jadi saya mengatakan kan ternyata dari keluarga yang adanya menghapar ke saya habislah subuh saya tertidur tertidur kalau diinginkan pagi kemarin dong saya bangun saya tadi menuju lewat berita meninggal mereka mungkin karena sibuk gitu kan? iya sibuk mungkin sudah sempat ngambarin tapi dari di Indonesia pihak keluarga ada yang sempat ke sana tidak bisa jemankan orang acara situ itu terbatas di Indonesia juga di sini cuma masih berkunjung itu kan dia berkunjung ini dia ya? ini dia ya? ini beliau kan? waktu muda Jadi terakhir saya itu di kantoran majus ulama-nya di Sabah itu Baru-baru saya ke sana itu Gue nanti dia sudah nama-nya tapi ditunjuk Yang dipertua, dipertuan Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini untuk mendukung channel ini untuk terus berkembang Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton